Intro Hai, apa kabar bunda? Kembali lagi di program Sedap Cermat. Kali ini kami akan memberikan informasi tentang mentimun. Sering kali kita jumpai buah satu ini sebagai lalapan saat makan. Rasanya yang garing menambah selera saat dipadukan dengan menu lainnya. Tidak susah mendapatkan buah yang satu ini. Mentimun sering kita jumpai di pasar tradisional, bahkan di pasar modern. Harganya pun relatif sangat murah. Bunda, mentimun tak sekedar menjadi lalapan. Kali ini Sedap Cermat akan menyajikan beberapa olahan dari mentimun yang enak dan bergizi. Penasaran? Langsung saja kita simak tayangan berikut ini. Es timun Dapat menjadi sajian menyegarkan yang mendinginkan tenggorokan. Berpadu dengan rasa asam dari jeruk nipis, es timun ini membuat segar dan berenergi. Namanya es timun sari kelapa. Bahan-bahannya adalah Cara membuatnya terlebih dahulu kupas timun, kemudian potong dadu atau sesuai selera. Masukkan ke dalam wadah dengan sari kelapa. Tambahkan selasi, simpel sirup, es batu, sari jeruk, serta tambahkan air secukupnya. Aduk rata. Sajikan es timun sari kelapa ini selagi dingin, agar lebih terasa kesegarannya. Resep olahan timun yang menyegarkan selanjutnya yaitu timun serut dengan selasih. Tak kalah kesegarannya dan cocok banget diminum bersama bunda dan keluarga di rumah. Bahan-bahannya sebagai berikut. Cara membuatnya timun dicuci bersih terlebih dahulu. Paru timun dengan serutan. Tambahkan es batu dan selasi ke dalam wadah. Kiris tipis jeruk nipis, lalu peras. Tambahkan simpel sirup secukupnya. Tuangkan ke dalam gelas saji. Timun serut dengan selasih siap untuk disajikan. Tak kalah enaknya dari beberapa jenis olahan mentimun sebelumnya, kali ini mentimun yang dikombinasikan dengan sari kelapa dapat menjadi alternatif minuman sehat. Bahan-bahannya adalah Cara membuatnya cuci mentimun dan jeruk nipis. Kerok mentimun menggunakan sendok atau kerokan garbis. Tambahkan perasan jeruk nipis. Tambahkan es batu dan sari kelapa. Bunda, kini tak perlu jauh-jauh menikmati kesegaran es mentimun medan. Bunda dapat membuatnya sendiri di rumah dengan bahan dan cara yang telah dibagikan sebelumnya. Ada banyak kudapan yang bisa kalian buat dari mentimun ini. Bunda dapat menyajikannya dengan mudah di rumah. Kekambar drink. Menjadi sajian yang tepat untuk bunda dan cara pembuatannya pun mudah. Bahan-bahan. Cara membuatnya, kupas mentimun. Kemudian serut timun. Lalu tambahkan air. Tuangkan sirup melon dan es batu. Aduk dan sajikan. Kekambar drink siap untuk dinikmati bersama bunda dan keluarga di rumah. Salat dikenal sebagai makanan sehat karena kaya akan serat dan vitamin. Salat pun merupakan salah satu sajian yang pembuatannya sangat sederhana. Kali ini kita akan membuat kekambar tomato avokado salad. Yuk langsung simak resep berikut ini. Bahan-bahan utamanya adalah... Cara membuatnya, potong tomat, timun, bawang bombay ungu, lalu masukkan ke dalam wadah. Aduk merata, lalu belah alpukat menjadi dua bagian. Iris dan ambil dagingnya. Masukkan ke dalam wadah. Cara membuat dressingnya di tempat terpisah iris halus daun ketumbar. Ambil perasan air jeruk lemon. Tuangkan olive oil dan madu. Aduk merata. Tambahkan garam sedikit. Tuangkan bahan dressing ke dalam olahan bahan utama. Lalu aduk rata. Pindahkan ke piring saji, lalu siap untuk disajikan. Selain diolah menjadi minuman segar, ternyata timun juga cocok disajikan sebagai lauk pendamping. Yang menggugah selera. Dikombinasikan dengan irisan bahan olahan lainnya, menjadikan sup mentimun ini memiliki cita rasa gurih. Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatannya. Bahan-bahannya. Cara membuatnya potong dadu timun dan wortel, atau potong sesuai selera. Lalu potong bakso jamur dan daun bawang. Cincang bawang merah dan bawang putih. Rebus air, kemudian masukkan cincangan bawang merah, bawang putih, potongan bakso jamur, daun bawang dan juga wortel. Masak hingga setengah matang. Masukkan timun, kembang kol dan kembang tahu. Tambahkan garam, lada, bubuk kaldu vegetarian dan sedikit gula pasir. Masak hingga matang. Siapkan mangkuk saji, lalu tuangkan ke dalam mangkuk saji. Sajikan. Selesai sudah cara pembuatannya. Saatnya menikmati sup mentimun. Selamat menikmati bunda. Mentimun atau timun adalah tumbuhan yang berasal dari suku kakerbita seyae, atau labu-labuan. Tumbuhan ini hidup merambat, tergolong dalam tanaman semusim, di mana tanaman akan mati setelah berbunga dan berbuah. Cara membudidayakan tanaman mentimun ini tidaklah rumit. Hal yang diperhatikan utama ialah pasokan air, karena tanaman mentimun sangat sensitif dengan kekeringan. Kemudian, persiapkan lahan yang bagus. Mengandung hara organik cukup banyak, tekstur tanah yang baik bagi tumbuh kembang tanaman ini berkadar liat rendah dengan pH 6-7. Dan juga biasanya memperbanyak tanaman melalui biji. Mentimun mulai berbunga pada 20 hari setelah tanam dan berbuah setelah 40 hari. Panen pertama budidaya mentimun biasanya dilakukan setelah 75 hari. Pemanenan dilakukan secara bertahap 1-1,5 bulan. Panen bisa dilakukan setiap hari. Umumnya bisa dipetik 1-2 buah pertanaman. Berikut adalah manfaat mentimun atau timun bagi kesehatan tubuh. Meningkatkan cairan tubuh Sekitar 96% kandungan mentimun merupakan air. Selain itu, buah ini juga mengandung partikel elektrolit. Menjaga kesehatan tulang Mentimun kaya dengan vitamin K. Dengan vitamin ini dipercaya dapat menjaga kesehatan tulang. Memelihara kesehatan jantung Pada bagian kulitnya menjadi sumber serat pangan yang baik. Karena dapat mencegah penumpukan kolesterol serta mencegah penyakit jantung. Mencegah diabetes Kandungan kukurbita visifolianya yang dapat mencegah lonjakan gula darah. Membantu menurunkan berat badan Kandungan mentimun adalah air. Jika rutin mengkonsumsi makanan dengan kandungan air tinggi dan rendah kalori, dapat membantu menurunkan berat badan. Menjaga kesehatan usus Jenis serat pada timun juga dapat meningkatkan frekuensi pergerakan usus sehingga proses pencernaan makanan dapat menjadi lebih lancar. Berpotensi melawan kanker dan penyakit lain Mentimun merupakan salah satu buah yang mengandung kukurbita sins. Kandungan ini diakini dapat menghentikan sel kanker agar tak berkembang. Bunda, itu tadi beberapa informasi mengenai mentimun serta beberapa olahan mentimun menjadi sajian lezat. Bagaimana bunda? Semoga bermanfaat ya! Tak terasa sekarang saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk tetap saksikan Sedap Cermat di episode berikutnya. Sedap rasanya cermat memilih bahannya. Sampai ketemu minggu depan!